Informasi publik Untuk menghimpun masukan dan saran dari masyarakat tentang RAPERDA Inisiasi Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang pun menggelar diskusi publik Rabu Siang 19 Oktober 2022 di awal BAPERDA Kabupaten Menurut Kepala Diskom Info Kabupaten Sintang, Kurniawan landasan filosofis dari rancangan PERDA ini adalah kebebasan dan prinsip demokrasi akses informasi dan hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi Sedangkan untuk landasan yuridisnya adalah Deklarasi HAM, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F Undang-Undang KIP, Undang-Undang Pelayanan Publik dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 RAPERDA ini dijelaskan, Kurniawan terdiri dari 14 BAP dan 54 pasal yang mengakobodir asas keterbukaan informasi publik Jika nanti telah disahkan menjadi PERDA maka kewajiban badan publik nantinya adalah menyediakan informasi publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan serta menunjuk dan mengangkat PPID Pada hari ini, Diskom Info melaksanakan diskusi publik untuk membahas RAPERDA keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cintang Diskusi ini menghadirkan banyak komponen untuk memberikan penyempurnaan Jadi kita minta masukkan saran, tambahan-tambahan Sehingga PERDA ini, RAPERDA keterbukaan informasi publik ini bisa kita masangkan untuk kita bawa ke DPRD untuk dapat disahkan di tahun 2023 Hampir semuanya komponen serta diskusi ini sangat menghubung RAPERDA ini demi mewujudkan Kabupaten Cintang sebagai pemerintahan yang terima kasih Dari Cintang yang Riono memberi tekan